Pedang pelangi jilid 64 tamat. Ada kalanya dalam satu gebrakan hanya mendesak mundur seorang musuh, tapi seringkali dalam satu serangan ia berhasil memukul dua orang lawannya. Yang jelas, betapapun lihainya ilmu silat yang kau miliki, tak nanti berani menghadapi ketajaman pedang sekergegabah. Pertarungan ini boleh dibilang telah menarik perhatian semua pihak yang berada di sekeliling arena dan hampir pula melupakan dua arena pertarungan lain yang masih berlangsung bersamaan waktunya. Lalu siapakah dua babak pertarungan lain yang sedang berlangsung? Anda tentu masih ingat bukan? Selain si tukang jagal ciapun sin, masih ada dua jago lagi yang muncul bersamaan waktunya mereka adalah si Dewa Belalang Hotai Goan serta ketua Sao Hoa Bun Hoa Siang Siang. Di saat perempuan bercadar hijau membentak, dia adalah pengemis sakti berwajah senyum, hayo serin tak maju. Menangkapnya tadi, mereka bertiga telah maju bersama mengekung belakang tubuh Hei E. Giyok Yang. Tapi akhirnya mengapa cuma si tukang jagal ciapun sin seorang yang turun tangan terhadap Hei E. Giyok Yang? Hal ini tak lain disebabkan si Dewa Belalang dan Hoa Siang Siang telah dihadang orang. Jago yang menghadang Hoa Siang Siang tentu saja ketua Pek Hoa Pang Hoa Tintin. Dengan pedang terhunus ya menghadang dihadapan Hoa Siang Siang, wajahnya kelihatan serius dan keren sekali, begitu bersuha segera tegurnya, ci-ci, lagi-lagi kita bersuha muka. Adiku, apakah kau hendak berkelahi melawanku jengek Hoa Siang Siang dingin masih ingatkah ci-ci dengan perkataanku ketika berada di kuil seikobyo tempoh hari? Hoa Siang Siang segera tertawa cekikikan. Apa sih yang pernah kau katakan? Sayang aku tak dapat mengingatnya kembali. Sambil berkerut kening, sepatah demi sepatah kata Hoa Tintin berkata. Aku telah memberitahukan ci-ci, kesempatan waktu itu adalah kesempatan yang terakhir bagimu, bila kau dekat bertobat dan kembali menjadi orang yang baik, kita tetap sebagai saudara kandung, sebaliknya kalau tidak maka perjumpaan yang kemudian terjadi merupakan saat bagiku untuk membersihkan perguruan dari segala anasir jahat. Sayang sekali kita telah bersua kembali di sini hari ini. Betul, kita memang berjumpa lagi di sini mau apa kau? Memangnya kau bisa berbuat sesuatu kepadaku? Jengek Hoa Siang Siang sambil tertawa dingin, tangannya segera meraba gagang pedangnya. Hoa Tintin kelihatan rada sedih, ia menghela nafas panjang. A-a-a-i, ci-ci benarkah kau berharap aku melakukan pembersihan atas pergaulan dari anasir jahat? Hoa Siang Siang menjengek semakin sinis. Huuuh, percuma kau menggunakan nama setan tua itu untuk menakut-nakuti aku, sayang sekali tidak akan termakan oleh gertak sambel itu. Bagaimanapun juga kita adalah saudara kandung ujar Hoa Tintin sambil menarik muka, aku tak tega membunuhmu. Sudah tak usah banyak berbicara lagi tukas Hoa Siang Siang sambil meloloskan pedangnya, adikku, aku rasa lebih baik kau menyingkir saja dari sana. Ci-ci, kau benar-benar. Kau adalah Pek Hoa Pangcu, sedang aku adalah Sau Hoa Buncu, sayang sekali kau masih bukan tandinganku, jika tidak menyingkir lagi, jangan salahkan jika ku bunuh dirimu secara keji. Pedangnya segera diputar sampai menimbulkan suara dengungan keras, sekilas cahaya pedang yang bening bagaikan air meluncur ke hadapan Hoa Tintin. Berubah hebat paras muka Hoa Tintin, katanya kemudian sedih, kelihatannya kau memang sudah tak bisa disembuhkan lagi. Setelah mundur selangkah, bentaknya keras-keras, Hoa Congkoan, undang keluar lencana bunga. Hoa Hiang mengiakan, dengan membawa botol bunga terbuat dari kemala hijau yang berisi sekuntum bunga botan besar, pelan-pelan ia tampil ke depan. Selama ini, Hoa Siang Siang hanya tahu lencana bunga adalah benda keramat Pek Hoa Pang, juga merupakan tanda perintah untuk melaksanakan hukuman terhadap murid yang murtad. Tapi ia tak tahu bagaimana kera menggunakan lencana tersebut dan sampai di manakah kehebatan yang bakal ditimbulkan. Namun dia tidak ambil peduli soal tersebut baginya prinsip siapa turun tangan lebih dulu ia lebih kuat, masih tetap berlaku. Demikianlah, begitu ingatan tersebut melintas di dalam benaknya tidak menunggu sampai Hoa Hiang berjalan mendekati, ia telah memutar pedangnya sambil menerjang ke muka sebuah bacokan langsung dilontarkan ke atas kepala Hoa Hiang. Tapi pada saat itu pula terdengar suara ledakan keras. Bluk! Bunga botan raksasa yang berada dalam fas bunga itu meledak secara tiba-tiba, putik-putik bunga pun berhamburan ke angkasa bagaikan bida dari iang menambur berbungaan. Tubuh Hoa Siang Siang yang sedang menerjang tiba mendadak kelihatan bergetar keras, 7-8 buah jalan darahnya tahu-tahu sudah ditembusi oleh putik bunga botan yang terbuat dari batu jambrut berwarna merah tua itu. Bukan begitu, batu-batu jambrut merah itu meleset masuk sampai menembusi tulang badannya. Hal ini membuat sekujur badannya menjadi kaku serta mati rasa. Tera Aang Pedangnya segera teriepas dari genggaman dan terjatuh tanah, menyusul kemudian orangnya juga berlutut dan jatuh ke atas tanah. Sau Hoa, Peng Hoa, Chu Hoa serta Ti Hoa keempat orang dayang itu menjadi terkejut sekali setelah menyaksikan kejadian tersebut tanpa terasa serentak mereka meloloskan senjata sambil berebut maju ke muka. Seret! Sekali lagi terdentar suara desingan tajam segumpal putik-putik bunga botan dalam jumlah yang cukup banyak berhamburan keluar bagaikan hujan gerimis. Kendatipun keempat orang dayang tersebut sama-sama menggenggam pedang, namun sulit rasanya bagi mereka untuk meloloskan diri dalam keadaan selamat, tak ampun lagi mereka semua roboh terjengkang ke atas tanah. Tat kalap putik-putik bunga botan tadi telah berhamburan keluar, tiba-tiba pada pucuk bunga tersebut terjadi retakan yang besar, disusul kemudian tampak emas berkelebat lewat dan meluncur keluar dengan kecepatan luar biasa. Hoa siang-siang menjerit kesakitan, suaranya ngeri dan memilukan hati, menyusul kemudian tubuhnya ikut roboh terjungkal ke atas tanah. Sewaktu semua orang mengalihkan perhatiannya ke tengah harna, tampaklah di atas dada Hoa siang-siang telah tertancap tiga bilah pedang kecil berwarna emas dalam posisi segitiga. Pedang kecil itu panjangnya hanya tiga inci sedangkan ujung pedang yang menusuk masuk ke dalam tubuh tak sampai satu inci tapi Hoa siang-siang telah tewas seketika begitu pedang-pedang kecil tadi menghujam ke tubuhnya. Dari kejadian mana bisa ditarik kesimpulan bahwa di ujung pedang-pedang kecil berwarna emas tersebut telah delolesi dengan racun jahat yang sangat mematikan. Waktu itu, air macu jatuh bercucuran membawahi wajah Hoa tintin, sejak tadi ia telah melengos ke arah lain. Pelan-pelan Hoa hiang berjalan menuju ke sisi tubuh Hoa siang-siang, sesudah diperiksa dan yakin kalau korbannya telah tewas ia mencabut kembali pedang-pedang emasnya dan mencabuti ke tujuh puluh dua batang putik bunga yang kecil dan lembut itu. Kemudian ia baru bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Hoa tintin sambil berkata. Lapor Pangcu, Hoa siang-siang, si pengkhianat perguruan yang berani melakukan kejahatan semena-mena, telah selesai menjalani hukumannya di ujung pedang emas. Bagus sekali sahut Hoa tintin sambil manggut-manggut. Ketika perkataan tersebut sudah selesai diutarakan, ia baru berseru lagi sambil menangis, oh oh, cici. Ia segera menubruk ke atas jenasa Hoa siang-siang dan menangis terseduh-seduh. Jawaban bagus sekali tadi menunjukkan jawabannya dalam urusan dinas, karena dia adalah ketua perkumpulan Pek Hoa Pang. Tapi kemudian ia menangis terseduh karena menangisi hubungannya dengan Hoa siang-siang sebagai kakak beradik, jadi hal ini merupakan urusan pribadi. Dalam pada itu, baru saja si Dewa Belalang Hotai Goan mengherankan badannya, mendadak sesosok bayangan manusia meluncur masuk dari balik dinding pekarangan dan langsung melayang turun di hadapannya. Ternyata orang itu adalah seorang nenek berbaju hijau yang rambutnya telah berubah, begitu sampai di tengah harna, nenek itu menata pelawannya tajam-tajam, kemudian tegurnya. Kau kah yang bernama Dewa Belalang Hotai Goan? Hotai Goan tidak kenal siapakah nenek berbaju hijau itu, setelah tertegun, sejenak sahutnya. Yee aaa, akulah Hotai Goan, tolong tanya. Tak usah tahu siapakah diriku tukas nenek berbaju hijau itu ketus, aku dengar ilmu barisan belalang terbangmu sangat hebat dan tiada tandingannya di kolong langit. Coba keluarkan sekarang, aku si nenek ingin menyaksikan. Ternyata nenek itu tak lain adalah bibi bopeng perenggut nyawa Tialonio. Sesungguhnya, manusia macam dirimu belum pantas untuk menyaksikan kehebatan ilmu barisan belalang terbangku kata Hotai Goan sambil tertawa terbahak-bahak haaah, 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 tapi kau tak usah kecewa, sebab aku memang ingin mengeluarkan ilmu barisan belalang terbangku. Tiba-tiba sepasang tangannya diayunkan ke depan, dari balik ujung bajunya segera berhamburan keluar segerombol besar belalang yang jumlahnya mencapai ratusan ekor lebih. Secara terpencar kawanan belalang itu meluncur ke udara kemudian menyambar ke arah Hee Giok Yang dan Ban Lo Hu Jin sekalian. Rupanya ia diberi julukan sebagai si dewa belalang karena kemampuannya untuk memelihara serta mendidik ratusan ekor belalang yang sangat beracun, demikian hebatnya daya kerja racun belalangnya sehingga barang siapa tergigit oleh binatangnya itu baik manusia maupun binatang niscaya akan keracunan hebat dan tewas tak tertolong lagi. Karena kelihayan serta kehebatannya itulah, orang persilatan banyak yang segan bermusuhan dengannya. Tialonio tertawa dingin bersamaan, hilang, pula ke tengah udara. Dalam waktu singkat beterbanganlah beribu-ribu buah serat lembut yang menyebar ke seluruh penjuru udara, pada ujung serat-serat tersebut tampaklah setitik cahaya bintang yang gemeriapan serta memancarkan cahaya tajam yang amat menyilaukan mata. Di saat Tialonio melancarkan serangannya itu, kembali dari balik dinding pekarangan bergema suara bentakan. Nyaring menyusul munculnya seorang perempuan berbaju hijau. Dia adalah menantu Tialonio yang bernama Chia Chwinio. Seperti juga mertuanya, begitu munculkan diri sepasang tangannya segera diayunkan ke muka melepaskan segumpal serat yang berbentuk seperti jaring laba-laba, jaring tadi langsung mengancam betok kepala Dewa Belalang Hotai Goan. Komah hilang, pasukan Hotai Goan tadi, 60 ekor di antaranya merupakan belalang besi yang terbuat dari baja serta dilengkapi dengan jarum beracun. Siapa tahu, begitu binatang-binatang itu terbang melaju ke depan, kawanan belalang tadi telah bertemu dengan senjata serat berjarum terbang yang dilontarkan Tialonio. Akibatnya satu persatu belalang tersebut kena tertusuk perutnya dan berguguran ke atas tanah, bahkan belalang yang terbuat dari baja pun kena ditembusi jarum tajam si nenek sehingga rontok ke tanah. Dengan demikian, hanya di dalam satu gebrakan saja senjata serat yang dilepaskan Tialonio telah berhasil merontokkan semua belalang terbang lawan. Betapa terperanjatnya Hotai Goan sewaktu melihat barisan belalang terbangnya menunjukkan gejala yang tidak menguntungkan baru saja ingatan tersebut melintas lewat siapa tahu pada saat itulah segulung serat yang dilontarkan Cia Cui Nimao telah menyambar ke bawah. Menanti dia berusaha untuk menghindarkan diri dari ancaman mana, keadaan sudah terlambat. Seperti juga senjata milik Tialonio tadi, jala berserat dari Cia Cui Nio pun dilengkapi dengan jarum-jarum terbang yang khusus menembusi 36 buah jalan darah manusia dan menjerbolkan pertahanan Hawa Hikang Lawan. Selama hampir 20 tahunan lamanya perempuan ini berlatih kepandayan tersebut dari mertuanya, tak lain tujuannya hendak membalaskan dendam bagi kematian suaminya. Adapun kedatangan mereka kali ini adalah atas perintah si pengemis sakti berwajah senyum yang khusus dipersiapkan untuk menghadapi si dewa belalang Hotai Goan. Betapapun lihainya ilmu yang dimiliki Hotai Goan, setelah ke-36 buah jalan darahnya tertembusi oleh 360 batang jarum terbang penjebol jalan darah ini, hawa murninya langsung punah dengan begitu saja. Seseorang yang tercirat oleh 360 batang jarum, keadaannya tak jauh berbeda seperti bola karat yang buor dan kempes secara tiba-tiba. Dewa belalang Hotai Goan bergulingan di atas tanah dalam keadaan sangat lemah saking sakitnya dia mengerang dengan suara yang memilukan hati, tubuhnya sama sekali tak mampu berdiri tegak lagi. Terdengar pengemis sakti yang bersembunyi di belakang Heegyo yang berseru keras. Tia Toanio, sudah cukup perbuatanmu orang syuh itu bukan delangnya, tusuk saja badannya berapa kali agar dia mendusin dari kesakitan, asal dia bersedia menjadi orang baik di kemudian hari, lepaskan saja dia pergi dari sini. Tia Toanio segera berkata kepada menantunya. Tia Toanio, kalau Tohye Ulociampuye telah berkata demikian, bebaskanlah orang itu. Tia Toanio menarik kembali senjata jalannya kemudian berkata dengan suara sedingin es. Hei orang siho, kuampuni selembar jiwa munah, cepat enyah dari sini. Waktu itu Hotai Goan merasakan badannya sudah rada kendor, namun tenaga dalamnya telah punah sama sekali, karenanya ia tak berani banyak berbicara lagi, dengan langkah terhuyung-huyung ia beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Pada saat itulah, dari serambil sebelah kanan ruang tengah telah muncul serombongan besar manusia. Mereka tak lain adalah jago-jago dari perbagai perguruan besar yang disekap dalam gua batu belakang bukit lucusan sebagai orang pertama yang berjalan di depan adalah Huay Lam Tai Hiap Hei Em Hong. Menyusul kemudian adalah jago berbaju hijau Hoan Tai Seng Siang Hon Hwi dari Hoa San Pai Seng Bian Tong Hwi San Tai Su dari Sio Lim Pai Giyok Ceng Totiang dari Butong Pai. Liok Tiong Goan dari Hang San Pai Hang Cicing dari Pat Kwa Bun Kicu Ho dan Kicu Ye U dari Lak Hab Bun Chok Lip Sem beserta menantunya Tong Bun Hwan Putrinya Chok Sio Go dari Heng Gi Bun, Ching Im Totiang dari Gobi Pei, Lo Sio Teng Sio Man Bulu Emas Ki Yang Cutin, Si Bintang Kejorah Hwan Tong Lu Siu dan akhirnya Chong Kuan Benteng keluarga He E yang telah kehilangan ilmu silatnya Si Burung Berkepala Sembilan So Hon Sim serta Chong Kuan Bukit Hang San Ban Tiong Tat yang bertugas membawa Guci Arak. Tai Im Kau Chu yang berkain cadar hijau serta adiknya Sim Hujin yang melihat, badan siap melarikan diri dari situ. Tiba-tiba dari arah ruang tengah terdengar seseorang berseru sambil tertawa dingin. Aku si nenek pengemis berada di sini, kalian tak usah masuk lagi. Orang itu adalah si nenek pengemis bermata buta yang membawa tongkat hijau sepanjang delapan depa, di samping kirinya adalah Hwan Chu Im yang membawa pedang pelangi hijau, sedangkan di sebelah kanannya adalah Yap Lingang membawa tongkat bambu. Mereka bertiga telah menghadang jalan mundurnya. Tai Im Kau Chu menggerakkan kalian secara tiba-tiba, lalu tangan kanannya diayunkan ke depan, segumpal serat hitam yang amat tebal segera memancar keluar dari balik bajunya dan langsung menyebar ke atas kepala nenek pengemis sekalian. Begitu memancar keluar dari ujung bajunya, gumpalan serat hitam itu segera berkembang dan memancar kemana-mana berubah diri menjadi beribu-ribu benang lembut yang meliputi kawasan seluas berapa kaki, dalam waktu singkat nenek pengemis bertiga telah terkurung sama sekali. Tiba-tiba nenek pengemis membuka matanya, sinar mati setajam semilu memancar keluar dari balik matanya itu katanya sambil mendengus dingin, HMM, rupanya serat Hekim Si. Tampaknya pengemis menaruh rasa segan menghadapi serat tadi, tiba-tiba ia mendorong Japling ke samping kiri sejauh satu kaki, sementara badannya berputar kencang dan Toya Kemala di tangan kanannya menyapu ke atas undak-udakan batu. Hantaman Toya Kemala di atas undakan batu itu segera menimbulkan suara ledakan yang sangat keras, percikan batu yang hancur tergulung oleh angin puyuh yang pusing dan dibawa terbang ke tengah udara, lalu bagaikan bongkahan salju yang berguguran dari udara, hancuran batu itu menyongsong datangnya hamburan serat hitam tersebut. Sementara itu nenek pengemis telah menggerakkan badannya mengelak sejauh berapa kaki, kemudian sambil menyambar tangan Japling, ia melayang ke arah pelataran. Hancuran batu kerikil yang terbawa gulungan angin berpusing tadi persis menyongsong datangnya beribu-ribu serat hitam tadi dan segera terbungkus rapat-rapat. Tiba-tiba bergemas suara desingan tajam disertai munculnya kepulan asap kuning yang cukup tebal, hancuran batu kerikil yang terbungkus di balik serat hitam tadi tahu-tahu sudah hancur lembut menjadi debu dan membuyar kemana-mana tanpa wujud lagi. Peristiwa ini tentu saja mengejutkan semua jago yang hadir dalam arna, paras muka mereka sampai berubah hebat. Sambil menjengek dingin nenek pengemis berkata, HMM, tak nyana siluman perempuan itu telah berhasil menciptakan serat Hekim Si yang tangguh. Suhu, sangat hebat kah Hekim Si tersebut tanya Japling. Hekim Si merupakan benda sesat yang paling lihai dari perkumpulan Tai Im Kau, konon senjata tersebut terbuat dari serat laba-laba beracun yang dipintal menjadi sebuah jala, baik manusia maupun binatang yang terkena serat itu, dalam waktu singkat korban akan tewas dan hancur berubah menjadi gumpalan darah kental. Bukankah kau telah menyaksikan sendiri tadi, hancuran batu yang keras pun dapat dilumat menjadi gumpalan asap kuning dan buyar? Kalau begitu tiada benda lain yang bisa menghancurkan senjata tersebut tanya Japling tercekat. Setiap benda yang ada di alam dunia ini pasti ada tandingannya, demikian pula dengan senjata Hekim Si. Lantas siapa yang bisa menghancurkan senjata itu orang tersebut telah hadir di antara kita sekarang. Di saat nenek pengemis menghindarkan diri dari serangan serat Hekim Si tadi, rupanya kau cu dari Tai Im Kau serta. Sim Hujan telah berhasil menyusup masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan tinggi, kedua belah pintu gerbang pun sudah ditutup rapat-rapat. Sesungguhnya peristiwa itu hanya berlangsung dalam sekejap mata, sementara itu pengemis sakti telah berkata sambil tertawa tergelak. Mereka semua telah datang, yang dimaksud adalah jago-jago dari pelbagai partai besar, rasanya aku si orang tua pun tak usah bermain-main lebih lama lagi dengan kalian, yang dimaksud adalah toatat cuncu bertiga, nah nona hee, berikan sebuah tusukan pedang yang berarti untuk mereka semua. Begitu ucapan tersebut selesai diutarakan, tiba-tiba saja pedang pelangi yang berada di tangan hee giyok yang memancarkan cahaya tajam yang amat menyilaukan mata. Cahaya biang lala tersebut memancar keempat penjuru membuat segenap jago yang hadir dalam arena hampir saja tak mampu matanya lantaran amat silau. Dan pada saat itu pula terdengar suara benturan nyaring yang amat memekikan telinga bergema di tengah udara. Menanti semua orang mengalihkan kembali perhatiannya ke arena, cahaya pedang bayangan manusia semua telah menjadi tenang kembali. Jubah merah toata cuncu yang telah diisi penuh dengan hawa murni sehingga menggelembong besar tadi kini sudah robek oleh bacokan cahaya pedang tadi, hanya saja timbulnya tak sampai terluka. Sebaliknya tongkat penakluk iblis milik Taitek Sangjin dan golok milik si tukang Jagalciapun Sin justru telah tersapu oleh hawa pedang tersebut hingga kutung menjadi berapa bagian dan jatuh tersebar di atas tanah. Sambil membawa guci araknya pelan-pelan pengemis sakti munculkan diri dari belakang Hei Giok Yang, katanya sambil bertepuk tangan dan tertawa. Hei dua hueslo bau dan tukang Jagal Babi, tentunya kalian sudah mengerti bukan bahwa aku telah mengampuni jiwa-jiwi kalian semua, HMM coba kalau aku tidak menaruh belas kasihan kepada kalian, batok kepala kamu bertiga sudah kupetik sedari tadi untuk cawan minum arak. Nah, mau apa berdiri melongo terus di situ hayo cepat pulang ke rumah masing-masing. Sekarang Toa Takuncu serta Taitek Sangjin baru mengerti bahwa lawannya telah menggunakan hawa murni yang hebat untuk meminjam tenaga Hei Giok yang guna bertarung melawan mereka bertiga. Berbicara sejujurnya, mereka bertiga akui kalau kemampuan seperti itu tak mungkin bisa mereka lakukan. Berpikir demikian, kedua orang hueslo itu segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan meluncur pergi meninggalkan tempat itu. Si tukang Jagal Chia Pun Sin pun tidak banyak berbicara, ia meninggalkan tempat itu pula dengan kecepatan tinggi. Kini para begundal Tai Im Ka sudah berhasil dibereskan semua, tapi Tai Im Kaucu serta Sim Hujain justru telah melarikan diri ke dalam ruangan. Pintu baja yang besar dan tebal telah tertutup rapat, ini berarti satu-satunya jalan buat mereka adalah menyerbu masuk dengan kekerasan. Segenap jago dari pelbagai perguruan telah berkumpul di pelataran muka ruangan, ada di antara mereka yang tak sabaran mulai menggedor pintu keras-keras. Pengemis sakti segera menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berkata, tak perlu digedor, tak perlu digedor, toh mereka bakal keluar sendiri. Mendengar ucapan itu, tanpa terasa semua orang menghentikan perbuatannya. Sambil tertawa terkekeh-kekeh kembali pengemis sakti berkata, tak usah khawatir aku mempunyai rencana yang bagus sekali menyusul kemudian serunya keras-keras. Bancong Koan. Sambil mengiakan buru-buru Bantiong Tat tampik ke muka. Aku si orang tua menyuruh kau membagi arak tersebut kepada semua anggota perguruan besar seorang secawan apakah tugas ini sudah kau laksanakan? Tanya si pengemis. Hamba telah melaksanakannya. Bagus sekali sekarang aku si orang tua masih ada sebuah tugas lagi yang akan mengutusmu untuk melaksanakannya. Silahkan lo Ciam Pue memberi perintah. Aku hendak menyuruh kau bertindak sebagai Al-Kojo untuk melaksanakan hukuman mati terhadap Yeu Hualiong manusia munafik yang telah bersekongkol dengan kaum durjana dari Tai Im Kau ini kemudian baru menyerbu masuk ke dalam ruangan untuk membekuk hidup-hidup Tai Im Kau Chu. Baik, baik Bantiong Tat mengiakan berulang kali. Mendadak di sisi telinganya ia mendengar suara bisikan pengemis sakti dengan ilmu menyampaikan suara. Kau mesti berlagak seolah-olah akan bertindak sungguhan, dengan lagak yang bersungguh-sungguh, orang baru akan percaya. Diam-diam Bantiong Tat mengangkuk setelah meletakkan guci araknya, ia bertepuk tangan sambil berseru. Hei pengawal, bawa kemai Yeu Hualiong bajingan yang telah bersekongkol dengan Tai Im Kau. Dua orang centeng segera muncul di tengah arna sambil menggusur Yeu Hualiong. Bantiong Tat kembali membentak. Yeu Hualiong, kau pengkhianat dunia persilatan manusia munafik, yang bersekongkol dengan majikan Tai Im Kau sudah tahu akan kesalahanmu sekarang. Dengan sedih Yeu Hualiong menundukan kepalanya rendah-rendah. Dosa dan kesalahan aku si Yeu memang pantas dihukum. Bagus sekali, mumpung para ciang bunjin dan wakil pelbagai perguruan besar hadir semua di sini aku hendak melaksanakan hukuman mati terhadap dirimu apakah kau tidak terima. Biar matipun aku akan menerimanya segera pasrah bagus sekali. Dengan suara lantang Bantiong Tat segera berseru. Laksanakan hukuman. Salah seorang centeng segera meloloskan goloknya dan diangkat tinggi-tinggi. Mendadak pintu gerbang ruang tengah terbuka lebar-lebar, kemudian tampak Tai Im Kau Chu berlarian ke laur dan manjerit sambil menangis. Tunggu sebentar. Hei Kau Chu Nyo Nyo, mengapakah seru pengemis sakti? Tai Im Kau Chu segera mencampakan kain cadar mukanya ke atas tanah, lalu sambil menangis terseduh-seduh ia berlutut di hadapan orang banyak sambil katanya. Tai Hiap sekalian, akulah Tai Im Kau Chu biar semua dosa dan kesalahanku pikul seorang diri, mau dibunuh mau dicincang. Aku pasrah dan tak menggerutu, tapi suamiku tak bersalah akulah yang salah dalam semua peristiwa ini. Oh oh, ku mohon kepada kalian, bebaskanlah dirinya. Nama baiknya sudah hancur gara-gara aku, tapi selama hidupnya ia pernah melakukan kebaikan dan kebajikan terhadap umat persilatan. Selama hidupnya hanya kali ini dia berbuat salah, masakah kalian tak sudi membebaskan dirinya? Siapakah suamimu tanya Lohu Jin? Siapa lagi dengus pengemis sakti, tentu saja si pengkhianat umat persilatan yang hendak menjalani hukuman mati itu. Ternyata suami Tai Im Kau Chu tak lain adalah Sam Xiang Tai Hiap Yeu Hualiong. Ban Lohu Jin segera berkata, silahkan bangkit berdiri, dapatkah kau mengisahkan masalah Tai Im Kau, agar kita semua mengetahui lebih jelas? Asal perbuatan kalian masih dapat dimaafkan, apa salahnya kalau suamimu juga ikut dibebaskan? Dengan penuh rasa berterima kasih Tai Im Kau Chu berkata, terima kasih Ban Hujin, terima kasih Tai Hiap sekalian. Sesudah bangkit berdiri ia berkata, kami dua orang kakak beradik tak lain adalah keturunan Sim Kau Lun, Tai Im Kau Chu yang dulu, aku yang rendah bernama Hui Hong sedang aku bernama Hui Hong. Di saat Tai Im Kau mengalami keruntuhan, kami berdua telah dibawa kabur oleh Inang Pengasuh, sambil berkata ia menunjuk ke arah nenek berbaju hitam yang telah terjirat oleh Jala Chia Chu ini. Kemudian Mak Inang Pengasuh kami mendapat kabar yang mengatakan bahwa Yeu Tai Hiap telah kematian istrinya, maka aku pun dijodohkan kepadanya untuk menggantikan kedudukan Yeu Hujin yang telah tiada. Sementara itu Mak Inang Pengasuh kami melanjutkan didikannya atas adikku, bahkan suatu ketika dengan jarum Im Hek Chiam Ia berhasil membunuh istri Hei Ei Tai Hiap di mana selanjutnya adikku dijodohkan pula dengan Hei Ei Tai Hiap. Setelah adikku di peristri Hei Ei Tai Hiap maka kami pun menggunakan pesanggerahan yang berada di lucusan untuk menampung orang-orang persilatan guna menunjang partai kami itu, serta menjadikannya sebagai markas besar. Mengenai Yeu Tai Hiap sendiri, berhubung dari istri pertamanya ia mempunyai sepasang putra-putri, maka Mak Inang menitahkan orang untuk menculiknya kemudian mengancam Yeu Tai Hiap agar mau menuruti perintah kami serta menjabat kedudukan ketua pelindung hukum. Sementara itu di pihak lain kami pun berusaha menguasai Hei Ei Tai Hiap dengan mempergunakan obat racun yang berdaya kerja lambat. Dan atas dasar keberhasilan-keberhasilan itulah kami berhasil mendirikan Tai Im Kau di bukit lucusan ini. Dalam pada itu si bibi bopeng perenggut nyawa telah berjalan mendekat sambil menggusur seseorang yang terkurung di dalam jala berserat dengan suara kerasia segera membentak. Siapa yang telah mencelakai jiwa putraku Tia Tiong Leong? Ternyata perempuan berbaju hitam berwajah seperti keledai itu telah melarikan diri secara diam-diam menuju ke Serambi di saat Tai Im Kau Chu dan Sim Hujin kabur ke dalam ruangan tadi. Namun usahanya itu berhasil diketahui Tia Tuan Yeu sehingga pengejaran segera dilakukan dengan 360 batang jarum penembus jalan darahnya. Ia berhasil membekuk wakil Chong Kuan dari lucusan itu dalam keadaan hidup-hidup. Sementara itu Tai Im Kau Chu telah menjawab. Pembunuhan tersebut menurut prakarsa Mak Inang kami, dia berharap dengan diculiknya Tia Tiong Leong tak mau menyerah bahkan dalam waktu kesempatan ia berhasil menghajar Mak Inang kami. Di dalam gusarnya Mak Inang. Kami pun menotok jalan darah kematiannya dengan ilmu Im Hek Ciam. Nenek berdebah yang tak berferperi kemanusiaan. Sepasang tangannya segera digetarkan bersama, ke-360 batang jarum terbang penembus jalan darahnya serentak menghujam ke atas tubuhnya dan melesak hingga lenyap di balik permukaan badan. Nenek berbaju hitam itu menjerit kesakitan ketika Tia Cui Nimar menggetarkan kembali tangannya, jala dengan jarum-jarum terbang itu tercabut kembali dari badannya. Dalam waktu singkat ke-360 buah jalan darah di tubuh nenek berbaju hitam itu telah berubah menjadi 360 buah metal lubang yang menyembur darah segar. Tak ampun lagi tewaslah biang keladi dari semua kejahatan dalam dunia persilatan ini dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Pada saat itulah tiba-tiba muncul dua orang dayang yang segera berlutut di muka Taim Kaucu sambil berseru. Lapor Kaucu, Hei Hei Hujan telah tewas menelan racun dengan sedih Taim Kaucu berbisik. Aai, semua bencana ini timbul gara-gara ulah adikku, tapi kematiannya sungguh mengenaskan. Tanda petik. Tiba-tiba ia membalikan badan dan lari menuju ke dalam ruangan. Ban Lohu Jin segera memberi tanda kepada Ban Hujan agar menghalangi kepergian Taim Kaucu, kemudian katanya. Yang sudah mati biarkan mati, kalau toh kau telah menyesal dan mau bertobat, jalan kehidupan masih terbuka untukmu, banyaklah berbuat amal dan kebajikan bagi umat. Manusia di kemudian hari, hitung-hitung sebagai penebus dari dosa-dosa yang pernah kau lakukan di masa lalu. Dalam pada itu pengemis sakti berwajah senyum telah mendekati pula Yeuhwa Liong sambil menepuk badannya ia berkata. Kuampuni selembar jiwamu dari kematian tapi tenaga dalammu hanya ku sisakan tiga bagian asal kau tidak berambisi untuk melatih kembali kepandayanmu itu, ku jamin jiwa dapat selamat. Nah kalian suami istri berdua boleh masuk untuk mencari putera-putri kalian, kemudian pergilah dari sini dan carilah kehidupan yang tenang di suatu tempat terpencil. Kemudian secara beruntun ia menepuk bebas jalan darah Kiong San Bin, Cu Tiok Pogiam Cuki serta Tsyoki Juwan yang tertotok sambil katanya pula. Penaga dalam kalian miliki pun tinggal tiga bagian, aku rasa kekuatan tersebut masih lebih dari cukup untuk melindungi keselamatan kalian, tapi ingat, jangan coba-coba untuk berlatih ilmu kembali bila ingin selamat, akibatnya kalian akan muntah darah sampai mati. Nah, kalian pun boleh pergi dari sini. Keempat orang itu segera mengiakan berulang kali, kemudian berturut-turut pergi meninggalkan tempat tersebut. Yeuhwa Liong sendiri dengan wajah tersipu-sipu malu mengajak istrinya, ilmu silat dari Tai Im Kau Chu hanya biasa-biasa saja, untuk mengucapkan terima kasih kepada semua orang, kemudian menemukan kembali putera-putrinya berangkatlah mereka meninggalkan bukit itu. Pengemis sakti berwajah senyum segera berpaling ke arah Nenek Pengemis begitu semua persoalan telah usai, katanya sambil tertawa. Hei Nenek Pengemis, aku rasa kita pun harus pergi dari sini. Tapi belum berapa langkah beranjak tiba-tiba ia berpaling kembali ke arah Nenek Pengemis dan serunya sambil tertawa. Hei anak muda, jangan lupa mengundang aku si orang tua untuk mencicipi tiga cawan arak kegiranganmu, sampai waktunya, aku si orang tua dan Nenek Pengemis pasti akan menghadirinya. Perkataan tersebut kontan saja membuat paras muka Huan Chu Im, Hei E. Giyok Yang, Xiang Chiun dan Yap Ling berubah menjadi semu merah karena jengah. Dan sampai di sini pula kisah cerita pedang pelangi sampai bertemu kembali dalam cerita lain. Tamat. Terima kasih.